Intro Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara-saudara di pagi hari ini Dalam merehat dan menungguan harian Toraya Jadi si hari Jumat 8 Desember 2023 Kita akan memulai segala kegiatan kita di pagi hari ini Tapi sebelumnya mari kita mendasarinya dengan membaca dan mendengarkan firman Tuhan Untuk itu mari kita berdoa Bapak dalam surga terima kasih penyertaanmu senantiasa merasakan dalam hidup kami Tuhan sudah menjaga, melindungi, menyertai kami dalam kami beristirahat sepanjang malam Bapak dalam surga kami akan memulai segala kegiatan kami di hari ini Tapi kami akan mendasarinya dengan membaca dan mendengarkan firman Tuhan Berkati kami semua yang membaca firmanmu Tuhan Berkati hambamu yang terbatas ini Ampuni semua seluruh dosa kami Tuhan Dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus Amin Bapak ibu saudara pembacaan kita hari ini dari Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai ayat yang ke 10 Yeremia dipanggil dan diutus Firman Tuhan datang kepada aku bunyinya Sebelum aku membantu engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah mengunduskan engkau Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa Maka aku menjawab Ah Tuhan Allah Sungguhnya aku tidak pandai berbicara Sebab aku ini masih muda Tapi Tuhan berfirman kepada aku Janganlah katakan aku ini masih muda Tapi kepada siapapun engkau kuutus Haruslah engkau pergi Apapun yang kuperintahkan kepadamu Haruslah kau sampaikan Janganlah takut kepada mereka Sebab aku menyertai engkau Untuk melepaskan engkau Demikianlah firman Tuhan Kalau Tuhan mengeluruhkan tangannya dan menjabat mulutku Tuhan berfirman kepada aku Sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu Ketahuilah pada hari ini Aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa Dan atas kerajaan-kerajaan Untuk mencabut dan merubuhkan Untuk minasakan dan meruntukkan Untuk membangun dan menanam Amin Bapak Ibu Saudara-saudara Judul perenungan kita di hari ini Jangan menolak panggilannya Jangan menolak panggilannya Tidak jarang dalam proses pencalonan anggota menjadi sekerja baru Banyak yang menolak diri dengan alasan Tidak pantas atau tidak mampu Sebagian juga memahami bahwa panggilan Tuhan Tidak bisa ditolak Sekalipun memang tanggung jawabnya berat Kesadaran atas keterbatasan adalah hal manusiawi Tapi jangan menjadi alasan Untuk menghindari atau menolak panggilan Tuhan Jeremia sangat menyadari Bahwa ia tidak akan mampu mengemban tanggung jawab itu Karenanya Ia sangat terbuka menyampaikan alasannya dihadapan Tuhan Maka aku menjawab Ah Tuhan Allah Sungguhnya aku tidak pandai berbicara Sob aku ini masih muda Ayat yang ke enam Bagi Jeremia Tanggung jawab yang akan diembannya Membutuhkan pengalaman, kematangan, kemampuan Sementara Ia merasa bahwa dirinya belum layak Dan seyokyanya ia merasa tidak mampu Sangat wajar jika kita merasa bahwa tanggung jawab menjadi hamba Tuhan tidak mudah Akan tetapi Kita tidak dapat menjadikannya alasan Untuk menghindar dari panggilan itu Kesadaran atas ketidakmampuan Adalah bagian dari pengakuan iman Dan justru disini adalah firman Tuhan meyakinkan kita Bahwa ia sendiri yang akan memperlengkapi menurut kasih kerunianya Jangan engkau katakan aku masih muda Tidak mampu Tidak bisa dan lain-lain Berkatakanlah bahwa aku akan mampu oleh kuasa dan kehendaknya Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi Baik pemerintah pemerintah injil maupun gembala-gembala Dan pengajar-pengajar Untuk memperlengkapi orang-orang kudus Bagi pekerjaan pelayanan Bagi pembangunan tubuh Kristus Amin firman Tuhan Mari kita berdoa Terima kasih Allah Bapak Engkau sudah mencipta kami Terima kasih Tuhan Yesus Engkau sudah menebus dosa kami Terima kasih rohor kudus Engkau sudah mewahyukan kebenaran Kepada kami Firmanmu hari ini Tuhan Mengajar kami untuk tidak menolak panggilan Tuhan Ajar kami Memang kami semua tidak layak untuk menjalankan panggilanmu Tapi karena kuasa dari Tuhan Kami boleh dimampukan untuk menjalankannya Ampun hambamu Tuhan Jika ada motivasi yang memulai Tidak setuju dengan gendak Tuhan Kami membawa Pergumulan kami di hari ini Kepada Tuhan Kami berdoa untuk Bapak Andrea Sekeluarga Yang berduka Karena ditinggal orang tua Kekasih di palu Kami menghibur Bapak Andrea Sekeluarga Penghiburan yang sejati Hanya dari Tuhan saja Kami Mendoakan Pekerjaan kami Baikkan Kami yang Kerja di luar rumah Mampu kami yang bekerja di rumah Berkati kami semua dalam melaksanakan tugas tanggung jawab kami Tuhan Yang berdua untuk anak-anak kami Dalam tugas pendidikan mereka Tuhan Berkati mereka Mereka bisa melaksanakan tanggung jawabnya Securuh dengan gendak Tuhan Yang sakit boleh engkau sembuhkan Tuhan Yang berduka boleh engkau hiburkan Yang berdua untuk orang tua lanjut usia Dalam kelemahan tubuh mereka Tuhan Yang engkau tibukkan iman percaya mereka Pemerintah kami Kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan Terlupa daya tersekeluarga Menjelis gereja Kuru-kuru sekolah minggu Membesarkan dalam tangan kasih Tuhan Perayaan-perayaan Natal Yang direncanakan Belum yang keberkati Kampungi semua seluruh kami Tuhan Kami berdoa Dalam nama Tuhan Yesus Amin Demikian perlindungan kita Selamat pagi Shalom Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya